Bakal calon legislatif Partai Perindo di Temanggung, Jawa Tengah menerima pembekalan dan pendidikan politik dari Ketua Bidang Hankam dan Siber DPP Partai Perindo Susani Tias Nefohandayani Kertoparti. Sementara itu Partai Perindo Jakarta Utara dan Kartini Perindo menggelar cek kesehatan gratis bagi warga. Demi mendulang suara pada pemilu 2024 mendatang, Partai Persatuan Indonesia Perindo memberikan pembekalan dan pendidikan politik bagi Bacalek. pembekalan dilakukan untuk menyamakan persepsi dan memperkokoh kesolidan kader Partai Perindo di Kabupaten Temanggung. Bacalek Partai Perindo Temanggung antusias mendengarkan kiat-kiat dari Ketua DPP Bidang Hankam dan Siber Susani Tias Nefohandayani Kertoparti dan juga Bacalek DPR RI Partai Perindo DAPIL 6 Jawa Tengah. Kami akan berusaha untuk mendapatkan suara yang sebanyak-banyaknya dan mendapatkan kursi di Kabupaten Temanggung ini. Ini orang-orang hebat berkumpul di sini dengan keistimewaan masing-masing. Jadi memang membanggakan sekali Partai Perindo yang ada di Temanggung ini. Semenang-menanggung itu, DPD Partai Perindo Jakarta Utara bersama Kartini Perindo mengadakan senam sehat dan cek kesehatan gratis di Kelurahan Laguah, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Sangat senang banget, karena ibaratnya warga masyarakat saya kebantu kan adanya kesehatan gratis. Bahwa Perindo itu punya program untuk menyehatkan masyarakat, jadi Perindo itu lebih dikenal oleh masyarakat. Partai Perindo dan Kartini Perindo Jakarta Utara juga akan melakukan cek kesehatan secara door-to-door bagi warga yang tidak bisa datang ke lokasi. Cek kesehatan gratis juga akan rutin dilaksanakan di wilayah Jakarta Utara. Tim Liputan AI News melaporkan.